Saudara seluruh pasangan bakal capres dan juga cawapres jual janji dan gagasan program jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Program dan gagasan manakah yang kemudian relevan dan dibutuhkan masyarakat dan juga mampukah janji mereka ini menarik simpati dari masyarakat. Tagi ini kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber kita diantaranya ada anggota tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Tamaes Langkun, ada juga anggota tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Mas Edi Suparno dan juga anggota tim nasional kampanye pasangan Anies Mohaimin, Mas Saiful Huda. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Edi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat ini kan sudah dispil-spil ya, sudah ada beberapa yang dibocorkan. Salah satunya adalah yang paling disorot kemarin adalah dari Mas Gibran Raka Buming Raka soal dana abadi pesantren. Akan ada adu gagasan pastinya ya di situ. Tapi kita, saya mau menginformasikan dulu. Ini saya semalam baru baca ini di Kompas ID ini terkait dengan kasus kelaparan di Yahukimo, Papua. Tadi kita lihat bagaimana kemudian salah satu paslon ini, Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud ini soal politik pangan. Mas Tama, apa yang bisa direalisasikan soal kasus kelaparan ini jangan sampai ada lagi begitu pada saat Pak Mahfud dan juga Pak Ganjar ini memerintah? Pak Adisti, kalau kita lihat dari dokumen-dokumen yang sudah kita submit KPU terkait dengan visi misi, kan sebetulnya ada dua poin yang kita bisa highlight ya untuk menjawab permasalahan tersebut. Yang pertama tentu saja dalam konteks ini adalah pemerataan. Nah, dalam pemerataan ekonomi itu ada bicara soal bagaimana desa itu kita kuatkan, anggaran dilipat gandakan, kemudian akses startup pasar, tempat kerja, dan lain-lain sebagai diperbaiki. Ini yang menjadi fokus agar kemudian kehidupan, pemerataan ekonomi itu bisa berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aspeknya soal kedaulatan pangan. Soal kedaulatan pangan ini kan kemudian juga tidak hanya sesederhana menyediakan keterbutuhan tangannya saja, tetapi apa tahapan-tahapan yang bisa dilakukan. Kalau kita menuju kepada dokumen yang sudah ada, visi misi yang kita siapkan, tentu saja kita ada banyak tahapan yang harus kita lewati. Yang pertama soal pangan yang terjamin, ini yang kemudian memang harus ada, kemudian harus ada dukungan alasintan modern, jadi alat pertanian dan lain sebagainya juga dimodernisasi, teknologinya harus kita perbaiki, dan kemudian juga pertaniannya harus siap untuk menggarap hal tersebut. Kemudian soal industri pangan yang berkelanjutan dan lain sebagainya. Saya ada banyak tahapan-tahapannya mbak, jadi itu yang kemudian harus kita sasar agar isu soal kelaparan ini kemudian bisa kita tanggulangi secara bersama-sama. Konkretnya akan seperti apa? Karena kita tahu kelaparan ini terjadi di distrik Amuma, Kabupaten Yahukimo, di wilayah Papua. Tidak hanya di wilayah-wilayah Papua, tapi juga bisa dikatakan bagaimana kemudian jangan sampai ada kasus semacam ini di daerah-daerah terpencil, khususnya di daerah perbatasan. Langkah konkretnya nantinya akan seperti apa? Karena masalahnya begini, pendistribusian itu juga akan menjadi masalah karena jauhnya akses lokasi. Seperti apa, Mas Tamah? Dalam visi misi juga itu sudah jelaskan mbak, memang juga ada treatment khusus ya, artinya memang ruang-ruang untuk daerah-daerah tertentu, khususnya Papua, itu juga masuk spesifik kita masukkan dalam visi misi. Artinya penguatan-penguatan di sana, akses terhadap jalan, kemudian pendistribusian, ketersediaan anggaran, bahkan kemudian sampai ke perbaikan birokrasinya dan lain sebagainya, itu semua sudah kita masukkan, kita rumuskan dalam visi misi. Jadi mudah-mudahan apa yang kemudian jadi masalah hari ini, itu bisa kita jawab. Khususnya kalau kita bicara soal Papua, karena memang mbak, itu Papua betul-betul juga salah satu yang masuk di state dalam pernyataan atau rumusan gagasan yang disampaikan oleh Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Jadi kalau soal nyatanya seperti apa, tentu kita harus lihat dari banyak sisi. Ketersediaan anggaran, akses terhadap jalan, kemudian juga soal ketersediaan pasar, penguatan desanya, karena nggak bisa kemudian hanya dikirimkan, kemudian bisa makan, nggak begitu. Modelnya adalah bagaimana ekosistem yang ada di sana itu diperbaiki. Jadi memang akan panjang tahapannya, tapi yang mau kita pastikan adalah soal kelaparan ini juga menjadi isu kita bersama di era modern, seperti ini masih terjadi, itu kan berarti banyak masalah yang kita selesai. Oke, miris sekali. Kemudian kita masih membaca soal kelaparan ini, masih ada kasus semacam ini di 2023, kemudian tentu saja kita harapkan ada negara hadir di sana, dan juga ada segera, apa ya bisa dikatakan, tidak hanya sekedar bantuan, tapi bisa dikatakan solusi yang konkret begitu ya. Mas Edy, kalau kita lihat, Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini kan, kalau Pak Prabowo sendiri menjanjikan susu gratis, betul ya? Mas Edy ya? Betul. Mas Edy, nah soal kasus kelaparan, kalau contoh kasusnya ini di Yahukimo, dan soal yang janji kita relatekan ke janji pemberian susu, kalau saya mengutip salah satu portal berita itu, diperkirakan anggaran untuk membeli susu itu sebesar 44,36. Bagaimana nanti realisasinya? Pertama begini, Pak, yang ingin saya sampaikan bahwa berbagai program yang diajukan oleh Pak Prabowo, Mas Gibran itu tidak hanya kita memberikan solusinya saja terhadap berbagai permasalahan yang ada, tetapi juga sumbernya dari mana? Nah, itu juga kita berikan. Nah, jadi tidak hanya kita sampaikan bahwa ada penciptaan lapangan kerja, hilirisasi, ekonomi hijau yang berkesinambungan, terus kemudian juga ada kedaulatan pangan, kedaulatan energi, tidak hanya itu saja, tetapi dari mana sumbernya? Salah satu yang kecil yang tadi disebutkan untuk pemenuhan susu gratis bagi anak di sekolah, ya itu kita sudah perkirakan dan sudah kita hitung bahwa harus ada optimalisasi pendapatan negara. Oleh karena itu salah satu dari visi misi dan program yang sudah dicantumkan adalah pembentukan badan penerimaan negara, yang itu betul-betul berfokus untuk penerimaan negara. Kita ingin mempisahkan antara penerimaan negara dengan institusi yang mengeluarkan dana. Nah, penerimaan negara ini juga kita lihat saat ini tax ratio di Indonesia itu terendah di ASEAN. Kita itu tax ratio-nya masih di bawah 10%, 9,3%. Nah, ini ada ruang yang besar untuk meningkatkan tax ratio itu. Berdasarkan rekam jejak yang sudah ada, tax ratio itu bisa meningkat dengan aturan yang ketat antara 0,5 sampai 0,6% per tahunnya. 1% peningkatan tax ratio itu berarti pendapatan negara bertambah Rp210 triliun. Dan itu bukan angka kecil, ini adalah angka untuk menambal APBN yang saat ini terpaksa harus kita tambal kekurangan-kekurangannya melalui hutang. Nah, ini salah satunya adalah peningkatan tax ratio. Bagaimana cara kita meningkatkan tax ratio? Pengawasan diperketat, digitalisasi, otomatisasi, sistem itu harus dilakukan. Dan untuk investasi digital, sistem itu tidak memerlukan dana yang banyak. TKDN-nya pun tinggi. Jadi, kita sudah memberikan solusi komprehensif terhadap apa yang dibutuhkan dan dari mana sumbernya. Dan kita di dalam sisi misi itu juga ditekankan bahwa kita akan minimalisasi penambahan hutang negara ke depannya. Oke, jadi bisa dikatakan ketika ada nanti programnya itu terrealisasi begitu ya soal susu gratis saja, kalau misalkan itu ada sekitar harus menyiapkan Rp44,3 triliun. Ini dengan mempertimbangkan, ini jumlah murid itu sekitar Rp57,98 juta dan jumlah harinya Rp255.000.000. Jadi sudah tahu ya, dari mana uangnya begitu ya? Iya, jadi kita tidak hanya bicara bahwa kita akan menyediakan apa yang akan ditawar kepada masyarakat, tetapi juga sumber dananya harus jelas dan itu bukan dari hutang. Oke, jadi jangan sampai ngutang begitu ya? Jangan dari hutang tambahan yang tidak perlu. Oke, saya ke Mas Saiful. Mas Saiful, kalau pasangan Anies Muhaymin kan kalau kita tahu kan selalu membawa gagasan perubahan. Nah, kalau untuk soal kelaparan, kemudian juga tadi kalau Mas Edy bilang kalau Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini soal gagasannya susu gratis, perbaikan gizi terhadap ibu hamil. Nah, kalau untuk pasangan Anies Muhaymin ini seperti apa? Perubahan apa yang nantinya bisa diberikan kepada masyarakat? Ya, terima kasih Mbak. Yang pertama, kasus kelaparan itu potensinya tidak hanya yang terjadi di Papua. Kita hari ini punya 8-9 juta masyarakat kita yang pada posisi kemiskinan. Nah, pada konteks itu potensi kita untuk terjadi kelaparan di mana-mana cukup besar. Kita selalu sampaikan kita satu negara, satu bangsa, tapi belum satu kemakmuran. Kasus ini yang menjadi agenda perubahan kita. Kami mendorong 8 jalan perubahan. Dua di antaranya adalah menyangkut soal ketersediaan pangan yang mencukupi di mana pun. Indonesia yang begini makmur, saya kira tidak boleh ada yang kelaparan. Nah, pada konteks itu ketersediaan bahan pokok yang murah, yang bisa diakses, di mana pun penduduk dan masyarakat kita berada, negara harus hadir dalam suasana menyediakan bahan-bangan yang pokok dan tersedia di mana pun. Oke, langkah konkretnya akan seperti apa untuk pasangan Anies Muhaymin ini? Dari 8 jalan perubahan itu, kami mendorong bagaimana proses pembangunan tidak hanya bertumbuh pada pertumbuhan, tapi minus pemerataan. Jadi, kenapa terjadi kemiskinan? Kenapa terjadi kelaparan di berbagai tempat? Karena basis pembangunan kita tidak berbasis kewilayahan. Semua cara pandangnya serba Jakarta, padahal kebutuhan di Papua, kebutuhan di Sumatera, kebutuhan Jawa, sebagian yang lain, itu perlu pendekatan pembangunan yang berbeda. Nah, pada konteks itu kita menawarkan 8 jalan perbaikan dalam konteks bagaimana pemerataan, bagaimana proses pembangunan ini harus berbasis 8 kewilayahan yang ada di Indonesia. Iya, pemerataannya ini langkah konkretnya akan seperti apa untuk Anies Imin? Kalau misalkan Mas Edy kan sudah melakukan satu programnya susu gratis, perbaikan gizi terhadap ibu hamil, kemudian kalau dari pasangan ganjar Pak Mahfud ini soal kedaulatan pangan. Nah, kalau untuk Anies Imin sendiri langkah konkretnya ini pemerataannya akan seperti apa? Apakah akan ada perbaikan pertanian, petani, peternak, atau seperti apa? Pasti, 5 tahun, 10 tahun terakhir kami konsen menyakut soal bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi berbasis desa. Dana desa yang sekarang baru sampai 1,5 miliar per desa, kami akan dorong paling tidak 5 miliar per desa per tahun di masa-masa yang akan datang. Karena kita ingin ketimpangan pembangunan di kota dengan di desa harus disudahi dengan cara kita perkuat pembangunan berbasis pada desa-desa. Oke. Karena hampir 49 persen penduduk kita ada di desa-desa, dan walaupun penduduk kita banyak di kota, hanya selisih 1-2 persen, tapi menyakut soal kemiskinan adanya di desa. Nah, mengintervensi penyediaan bahan pokok, pangan di desa itu menjadi sangat penting. Jadi membangun masa depan Indonesia tidak bisa lagi berbasis kota. Nah, ke depan dari desa kita harus membangun Indonesia. Salah satunya adalah memperkuat desa, menyelenggarakan berbagai kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satunya adalah keseterjayaan pangan yang mencukupi di desa-desa kita. Oke. Kalau tadi Mas Saiful bilang kan tadinya 1 miliar sampai 1,5 itu satu desa begitu ya, dapatnya segitu. Nah, berarti untuk pasangan Pak Anies dan juga Cak Imin ini akan didorong sampai 5 miliar begitu ya? Betul ya? 5 miliar satu desa ya? Mas Saiful? Betul. Ya, 5 miliar satu desa. Kami akan mendorong. Uangnya dari mana? Sumbernya dari mana? Dari APBN. Selama ini dana desa kita baru 70 miliar. Mohon maaf, 70 triliun. Padahal di dalam amanat undang-undang desa semestinya paling tidak 10% dari APBN kita. Itu kurang lebih sekitar 300 triliunan. Sangat mungkin. Bagaimana caranya kita akan perkecil, kita akan kurangi berbagai alokasi anggaran yang selama ini dikelola oleh kementerian-kementerian kita yang sebenarnya beririsan langsung dengan desa-desa. Tugas dan fungsi yang selama ini ada di kementerian akan kita dorong ke depan menjadi tugas dan fungsi desa. Anggaran yang bertumpu di kementerian kita akan kurangi dan kita akan jadikan sebagai dana desa ke depan. Kami sudah mensimulasikan dan cukup mungkin alokasi anggaran kita untuk kita dorong menjadi dana desa 5 miliar per desa per tahun. Bukan untuk aparat desa tapi untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang ada di desa-desa yang berjumlah 74.937 desa di seluruh Indonesia. Karena kalau kita lihat peningkatannya signifikan sekali dari 1 miliar sampai ke 5 miliar. Jangan sampai kemudian pengawasannya ini harus betul-betul diawasi begitu ya. Jangan sampai ada membuka celah korupsi itu yang kemudian dikhawatirkan kita juga Mas Syaiful. Kalau untuk soal gagasannya betul saya apresiasi soal itu karena dari 1 ke 5 miliar begitu. Termasuk juga soal dari mana sumbernya uangnya itu dari APBN kalau kata Mas Syaiful. Nah Mas Edy kalau Mas Syaiful sudah menyinggung tadi soal kemiskinan begitu ya. Pasangan Anies Mohaimin ini dari yang dana desanya dari 1 miliar ke 5 miliar begitu ya. Nah pasangan Anies Baswedan ini juga menargetkan mampu menurunkan angka kemiskinan di level 4 sampai 5 persen hingga 2029. Untuk pasangan Pak Prabowo dan juga Gibran Raka Buming Raka ini penurunan angka kemiskinannya ini cukup besar di angka 6 persen. Realistiskah itu? Ya kami rasa itu sangat realistis mengingat angka kemiskinan itu meningkat pasca Covid kemarin relatif signifikan. Jadi kita kembalikan ke level yang sebelumnya. Caranya bagaimana salah satunya adalah untuk penciptaan lapangan kerja baru. Nah ini memang harus ada. Dan penciptaan lapangan kerja baru itu paling baik dilaksanakan dengan menggiatkan hilirisasi industrialisasi. Jangan lupa industrialisasi itu sangat penting mengingat industri itu adalah penyerap tenaga kerja terbaik untuk tenaga kerja terampil dan terdidik. Nah ini jadi kita harus giatkan lagi, kita harus kuatkan lagi. Tetapi jangan lupa juga kita harus menciptakan yang namanya UMKM dan IKM. Ini juga bisa menyerap tenaga kerja. Nah apalagi kalau IKM itu adalah industri kecil dan menengah. Ada proses industrinya tetapi itu adalah sifatnya adalah usaha yang kecil dan menengah masuk dalam konteks UMKM itu. Nah ini bisa menciptakan lapangan kerja yang baru yang bisa kemudian menyerap tenaga kerja yang akan secara teratur akan mengurangi kemiskinan yang sekarang ada. Dan berikutnya juga ya kita harus lihat sekarang jini rasio kita kan sekarang juga sudah mengecil ya. Dan ini kita akan tekan lagi sekarang kurang lebih 0,378 persen jini rasio-nya. Kita akan tekan lagi ke bawah sekitar 0,35 persen. Nah dengan adanya peningkatan jini rasio itu tentu artinya ketimpangan yang ada itu berkurang. Naiknya angka kesejahteraan itu mengurangi dampak daripada kemiskinan. Jadi saya kira penciptaan lapangan kerja itu harus ada, satu. Terus kedua ya memang yang namanya angka kemiskinan itu perlu ditopang terus. Tetapi memang dengan adanya kenaikan dari angka yang melewati batas kemiskinan, kita sudah melihat bahwa nanti masyarakat yang saat ini menerima subsidi, yang menerima jaring pengaman sosial itu bisa berkurang. Sehingga anggaran yang Rp478 triliun tahun depan untuk jaring pengaman sosial itu bisa berkurang di tahun-tahun berikutnya. Dengan mengurangi angka kemiskinan yang ada sekarang. Oke itu tadi kalau dari Mas Edi. Mas Edi kan kalau kita lihat kan Mas Gibran ini kemarin ya sempat disorot karena ada kartu untuk lansia, kemudian juga ada dana abadi pesantren betul ya Mas Edi ya. Terus ada juga untuk startup milenial. Nah ternyata ketika kita telisik lagi kemudian apa yang sudah dispil oleh Mas Gibran ini ternyata sudah dilakukan oleh pemerintahan yang sekarang. Berarti bukan terobosan baru begitu atau dimodified lagi? Yang dilakukan adalah saat ini apa yang sekarang sudah disampaikan, apa namanya untuk jaring untuk dana desa, dana untuk pesantren, kemudian juga untuk peningkatan KIS, lansia dan lain-lain, itu memang ada tetapi di dalam satu bucket yang namanya jaring pengaman sosial itu yang tadi saya sebutkan nilai anggarannya atau di APBN 478 triliun. Kita ingin memfokuskan supaya terjadi optimalisasi. Jadi ada fokus khusus untuk KIS lansia, fokus khusus untuk KIS anak ya, supaya itu bisa mengurangi stunting, yang mana itu nanti ada prioritasnya dari total anggaran 478 triliun itu, nanti akan ada fokus untuk anggaran-anggaran ini. Jadi lebih kepada pengkhususannya. Memang anggaran sudah ada, tapi ini akan anggaran yang meluas, betul-betul mencakup seluruh aspek jaring pengaman sosial yang ada. Nah inilah yang ingin kemudian kita membuat fokus-fokus tertentu agar betul-betul ada pembobotan yang lebih besar untuk lansia, untuk anak, dan lain-lain, untuk pesantren, nah itulah, ada pembobotannya. Jadi kalau kita kaum awam jadinya kartunya banyak begitu maksudnya, enggak? Ya bukan kartu, sekarang kan sudah ada kartunya ya, tetapi artinya ya dari total 478 triliun itu, pengalokasiannya itu sekarang ini berapa? Nah nanti ada peningkatan pengalokasian untuk lansia berapa, untuk anak berapa, jadi lebih kepada fokus. Jadi pembobotannya akan lebih besar untuk hal-hal disebutkan oleh Mas Gibran tersebut. Oke, kita akan tunggu ya nanti dengan seperti ini. Saya ke Mas Tama dulu, Mas Tama. Ini kalau Mas Tama, ganjar Mahfud ini penurunannya bisa dikatakan lebih rendah gitu ya, hanya 2,5 persen, 2,5 persen hingga tahun 2029. Nanti alasannya dijawab, usai jeda ya, ditahan dulu Mas Tama. Tetap di Sapa Indonesia pagi. Terima kasih sudah masih bersama kami di Sapa Indonesia pagi. Saudara, kita pasti membahas soal bagaimana setelah tes kesehatan, yang kemudian isunya adalah soal adu gagasan. Adu gagasan ini kemudian ditunggu karena beberapa paslon memang sudah men-spillnya. Kita perbincangkan soal adu gagasan ini yang pastinya harus realistis dan juga rasional. Sudah ada Mas Edy untuk pasangan dari Pak Prabowo dan juga Mas Gibran Raka Buming Raka. Kemudian ada Mas Tama dari Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud dan juga dari ada Mas Shaiful Huda untuk pasangan Anies Muhaymin. Saya melanjutkan kembali ke Mas Tama. Mas Tama kalau kita lihat untuk paslon Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini penurunan angka kemiskinannya ini, targetnya ini hanya 2,5 persen pada hingga 2029. Mengapa begitu kecil dibandingkan dengan paslon-paslon lainnya? Tidak cukup optimis kah? Ya, saya rasa ini soal hal yang sifatnya realistis ya Mbak. Jadi memang dalam konteks program atau visi-visi yang ditawarkan, itu kan kita tidak bicara soal program di langit yang kemudian tidak bisa dijangkau dan kemudian tidak visible. Artinya kalau kemudian itu hanya bicara soal wilayah itu, itu akan sama saja dengan sebelum-sebelumnya. Karena ada banyak juga hal-hal yang ditargetkan tapi tidak tercapai. Nah, kita tidak mau itu. Makanya kemudian sebelum kita bicara soal programnya, itu ada 3 fondasi besar Mbak yang kita harus siapkan. Yang pertama adalah soal pelipat gandaan anggaran. Inilah kemudian harus jadi kunci, jadi penopang sebelum kita bicara soal programnya. Ada pemberantasan korupsi, ada juga soal digitalisasi birokrasi. Jadi tiga ini menjadi fondasi sehingga apa yang kita targetkan itu bisa kita capai. Termasuk menjawab soal dari mana anggarannya. Nah, dalam konteks pelipat gandaan anggaran, itu kan juga ada banyak hal-hal yang akan dikejar begitu. Itu misalnya soal ekonomi biru, ekonomi hijau, kemudian juga soal meningkatkan ekosistem, soal digitalisasi. Nah, ini yang kemudian kita harapkan, itu bisa menjadi pendapatan baru di samping yang sudah ada sekarang. Ini yang mau kita optimalkan sehingga kita bisa menaikkan anggaran. Nah, ketika anggaran itu sudah ada, baru kita kemudian adjust dalam bentuk program-program. Nah, dalam konteks program, tadi juga sudah ditanyakan soal kemiskinan dan lain sebagainya. Ini kan tidak bisa kemudian sesuatu yang instan, dia butuh tahapan-tahapan. Apa yang diperbaiki, ya saya rasa semua hal itu akan diperbaiki. Dari mulai birokrasinya, kemudian bagaimana penggajiannya, pendistribusiannya, termasuk program-program soal kemiskinan, misalnya soal kita berharap di satu keluarga miskin itu ada satu sarjana. Itu yang kemudian kita coba. Bagaimana caranya, tentu ada penyediaan dari mulai biaya siswa yang kemudian masif, tapi terarah. Kemudian juga isu kesehatannya, bagaimana kemudian satu desa itu ada satu poskesmas atau ada satu dokter. Ini juga cuma kita terus dorong begitu. Tentu saja ini menjadi salah satu hal-hal yang kemudian realistis, sehingga dia bisa meningkatkan kemiskinan tadi. Tapi begini Mas Tama, yang kemudian juga harus kita pertanyakan lagi, kemiskinan. Antara garis miskin dan rentan miskin kita itu bagaimana? Datanya kemudian masih banyak dipertanyakan. Kita punya uang 500 ribu per bulan, bukan rentan miskin lagi begitu. Anda menanggapinya seperti apa? Ya tentu lagi soal kemiskinan lagi-lagi ya Mbak. Ini kan sifatnya program, kemudian angka dan data-data tersebut itu juga harus terus diperbaiki, karena kita juga harus punya rujukan yang solid. Contoh paling sederhana aja Mbak, misalnya ada perkara-perkara soal penyalonan dan bantuan sosial yang ditangani oleh KPK, itu kan juga ada problem. Di mana problemnya? Misalnya, pemberian bantuan tidak tepat sasaran. Artinya, data dokumentasi untuk siapa yang dianggap miskin dan tidak miskin, siapa yang pantas dapat bantuan atau tidak, itu aja masih ada data-data yang belum solid. Ya, ini yang kemudian jadi permasalahan. Bagaimana kemudian kita mengadres begitu ya, siapa yang miskin, siapa yang perlu bantuan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah fakta yang hari ini muncul. Maka dari itu Mbak, yang paling pertama adalah soal perbaikan database, gitu ya. Database dari mulai NIC-nya, itu yang kemudian juga kita jadikan rujukan, sampai ke tahapan-tahapan lainnya. Ini data-data yang kemudian perlu untuk diperbaiki. Nah, dalam program yang kami tawarkan, itu juga kita masukkan soal digitalisasi tadi. Bagaimana data yang sudah ada, itu bisa digabungkan dalam program satu data, dan kemudian itu diverifikasi, sehingga dia menjadi akurat. Nah, ini saya rasa harus menjadi poin yang pertama diselesaikan, sehingga kita punya ukuran yang lebih tepat lagi. Kalau kemudian kita punya program bantuan belasan juta, misalnya untuk PKH, program keluarga harapan, itu bisa juga tersasar di sana. Kita punya data-data yang kemudian akurat, dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang kemudian penting, Mbak. Jadi, soal bagaimana itu didistribusi, diselesaikan, itu akan bisa lebih terukur kalau kemudian datanya itu benar. Nah, soal programnya ada banyak sekali, ya. Ya, silakan. Ya, soal programnya ada banyak tadi, ya. Misalnya soal, apa namanya, bagaimana soal UMKM pun juga masuk dalam poin kita, bahwa kemudian kalau UMKM-nya itu kuat, dia mendapatkan afirmasi, maka kemudian dia bisa membawa orang baru lagi. Misalnya satu usaha, kemudian dia makin besar, bisa tambah lagi scaling up bisnisnya, maka dia bisa narik pegawai. Dan saya rasa itu juga bisa jadi cara yang efektif untuk menjawab soal ketersediaan tenaga kerja. Dan poin lainnya adalah yang coba kita address, misalnya soal ekosistem dalam bisnis digital. Ini yang kemudian juga sekarang menjamur, kemudian juga program-program startup yang seperti menjadi isu yang kemudian ditawarkan kepada anak muda, ini kan juga menjadi hal yang coba kita selesaikan. Oke. Misalnya... Tapi kita tahu begini, banyak sekali startup yang kemudian tumbang pada saat itu. Banyak sekali startup bermunculan, terus sudah gitu satu-satu tumbang, 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 tumbang. Nah, ini bagaimana? Apakah Anda melihat SDM kita sudah cukup mumpuni, bersaing, bahkan dengan India, begitu, untuk berdampingan soal digitalisasi ini? Maka dari itu, Mbak, yang coba kita tawarkan, yang kita perbaiki adalah ekosistemnya. Bukan cuma sekedar ada startup, kita kasih modal ya, nggak begitu rumusannya. Kalau kemudian dia hanya begitu modelnya, maka sudah bisa dipastikan bagaimana ujungnya. Nah, kita harus perbaiki segala macam halnya. Dari mulai sumber daya manusianya, makanya kemudian kita berharap pada yang namanya program manusia unggul. Kemudian dari konteks internetnya saja, itu juga harus tersedia dengan sangat baik infrastrukturnya. Dan kemudian, yang lain-lain soal tadi pemberian modal yang lebih longgar, kemudian lebih besar, Dan poin lainnya, Mbak, ini yang nggak kalah pentingnya soal regulasi. Pertanyaannya, soal e-commerce dan lain sebagainya, regulasi apa yang sudah disiapkan sama negara kita buat jaring pengaman itu, itu kan juga belum ada. Kalau kita bicara soal itu, itu hanya ada misalnya undang-undang ITE. Nah, yang lain-lainnya saya rasa baru sekelas peraturan menteri perdagangan. Nah, regulasinya belum siap. Jadi, maka dari itu, Mbak, poinnya adalah bukan hanya sekedar ngasih modal sama startup, bukan. Tapi ekosistemnya kita perbaiki. Sumber daya manusianya, kemudian digitalisasinya itu sendiri, termasuk tadi, regulasi-regulasi yang hari ini belum ada, itu harus disediakan. Nggak mungkin kemudian dia bisa berbisnis, bisa beraktifitas, tanpa ada jaring pengaman dari bentuk regulasi. Nah, ini yang kemudian juga kita tawarkan dalam program-program Mas Ganjar dan Prohmavut, begitu, Mbak. Oke, nah, kalau kita lihat juga kan tidak hanya soal digitalisasi, kemudian soal apalagi ya tadi disebutkan UMKM, begitu ya, dan juga startup. Nah, yang juga menjadi concern adalah bagaimana upah minimum provinsi. Saya sebutkan UMP yang ditetapkan tahun 2023 di Jawa Tengah, itu sebesar 1,9 juta sekian. Ya kan? Dan angka ini naik 8,01 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 1,8 juta rupiah. Tapi, UMP Jawa Tengah ini tercatat menjadi yang terendah nasional pada 2023. Bagaimana? Apakah pasangan Paslon, Ganjar, Mahfud ini akan memberikan juga UMP, peningkatan UMP? Ya. Nah, dalam poin itu, Mbak, memang kalau kita bicara soal apa namanya, yang paling rendah, ya memang dari dulu memang yang paling rendah. Ini yang memang fakta yang tidak bisa dihindarkan. Kalau kemudian dibandingkan dengan Jakarta, tentu dia tidak akan pernah apple to apple. Siapapun yang jadi gubernur tentu tidak akan bisa berlomba dengan Jakarta kalau kemudian dia ada di Jawa Tengah. Nah, yang kemudian kita coba selesaikan adalah bagaimana kemudian berapa angka kemiskinan yang sudah naik kelas di sana. Angkanya ada, nanti Mbak bisa lihat di apa namanya, lebih dari 1 juta kemiskinan di sana itu meningkat. Itu angkanya ada di Pemprov di Jawa Tengah di sana, ya itu ada di sana angka-angkanya. Jadi yang kemudian kita coba jawab adalah fakta yang sudah ada. Nah, jadi soal paling rendah itu sudah pasti karena memang dari dulu pun begitu. Tapi peningkatannya ini yang menurut saya penting. Nah, selama Mas Ganjar di sana itu diterjadi. Dan saya rasa dengan pola-pola peningkatan yang sudah ada itu akan coba kita duplikasi dan coba kita kerjakan pada saat nanti Mas Ganjar menjadi presiden. Dan saya rasa itu bisa menjadi salah satu tawaran bagaimana kemudian meningkatkan UMP di masing-masing wilayah. Begitu, Mbak. Targetnya? Ya, soal target ini masih terus kita formulasikan karena sebagai sebuah visi misi tentu basis datanya dia harus benar dan tentu saja dokumen yang kami submit ke KPU dokumen visi misi itu adalah sebuah living document yang paling tidak kerangkanya sudah ada kegiatannya sudah terlihat tapi informasi-informasi yang terus berkembang tentu ini akan kita terus perbaiki. Jadi harapannya upaya-upaya meningkatkan kemiskinan bisa dilakukan. Nah, dari program-program yang ada itu kan sudah bisa terlihat apa yang mau dikerjakan. Soal desa kita punya intervensi pelipat gandaan anggaran desa kemudian perbaikan infrastruktur di sana mengkoneksikan antara rumah tempat kerja pasar dan lain sebagainya itu kita perbaiki kemudian soal sarjana juga kita siapkan pendidikannya sehingga soal kemiskinan itu bisa dijawab di sana, Mbak. Oke, Mas Saiful kenapa saya berbicara soal ini karena erat kaitannya ketika kemiskinan bagaimana juga kita harus menilik upah mereka upah dari kaum buruh para pekerja yang kemudian soal UMP perubahan apa yang bisa dibawa dari pasangan Anis dan juga Muhaymin ini soal UMP delapan wilayah terkait dengan agenda pembaruan kita perubahan kita itu termasuk adalah menaikkan semua terkait dengan apa yang tadi disampaikan yaitu peningkatan dari nilai apa yang tadi disampaikan terkait dengan menaiknya secara signifikan dan itu sudah dilakukan oleh Mas Anis di DKI dan kita ingin itu menjadi role model bagi provinsi-provinsi yang lain jadi sebenarnya bisa kenapa Jawa Tengah kok masih terus dari dulu begitu tidak ada kenaikan secara signifikan artinya memang belum ada ekonomi produktif yang bisa diciptakan secara maksimal di wilayah-wilayah itu kami punya 28 simpul Mbak kami menyebutnya 28 simpul kesejahteraan kalau 28 simpul kesejahteraan ini di intervensi dan ketika nanti Mas Anis dan Gus Imin terpilih sebagai presiden dan wakil presiden 28 simpul ini akan menjadi konsen penuh kami supaya kesejahteraan bisa menghampiri 28 simpul itu karena kami meyakini dari 28 simpul ini ketika di intervensi secara khusus dengan berbagai kebijakan semua isu menyakut soal kemakmuran di Indonesia bisa kita wujudkan 28 simpul itu diantaranya selain tadi soal petani nelayan peternak dan seterusnya ada yang ingin saya sampaikan adalah menyakut soal simpul guru nah pada konteks simpul guru ini kami sudah mengadres dan kami sudah submit di dalam visi misi kami guru kita dorong ke depan sebagai provisi yang sepenuhnya pemerintah mengambil inisiatif tidak hanya menjadi apa skema P3K diangkat sebagai skema P3K tapi semua guru kita ingin diangkat sebagai PNS 2 juta guru kebutuhan kita di hari-hari ini yang sekarang baru diskemahkan melalui skema P3K kita dorong kita dorong supaya ke depan guru harus diangkat melalui jalur PNS ini penting untuk untuk memastikan bahwa tulang punggung pendidikan kita adalah guru dan kesejahteraan guru harus menjadi konsen kita kita akan bangun konsensus nasional yang secara bersama-sama menyatakan bahwa salah satu profesi yang harus diprioritaskan karena guru adalah salah satu profesi yang melibatkan keteladanan sekaligus pengabdian kita minta untuk diafirmasi melalui jalur PNS oke berarti berarti sudah dihapus P3K berarti ya kalau misalkan tidak ada lagi P3K berarti semua guru PNS begitu 10-15 tahun terakhir ini tidak ada rekrutmen guru terjadi moratorium lalu baru 2 tahun ini dilakukan skema P3K P3K itu dievaluasi kontraknya setiap setahun sekali itu artinya menempatkan guru sama dengan pekerja-pekerja yang lain nah padahal kita ingin penciptaan sumber daya manusia yang unggul dan seterusnya itu basisnya adalah pendidikan kalau ngomongin soal pendidikan tulang punggungnya adalah guru kesejahteraan guru menjadi penting sekali dan harus diangkat oke kesejahteraan guru menjadi penting dan juga harus ada pengangkatan di situ ya kalau dari pasangan dari Anies Muhaymin nah kalau dari Mas Edy Suparno sendiri seperti apa soal pendidikan kalau kita lihat kan pasangan Amin ini guru semuanya tidak ada moratorium soal PNS gitu kalau Mas Ganjar kalau tidak salah koreksi kalau saya Mas Tama salah naik gaji guru 30 juta bahkan nah kalau Mas Edy Suparno sendiri seperti apa kalau dari pasangan Prabowo Gibran saya kira mungkin kita harus realistis dan tidak semata-mata populis saja ya karena kalaupun kita realistis mestinya kan guru terutama guru honorer yang selama ini bahkan ada yang sudah 20 tahun menjadi guru honorer itu kan sudah diangkat menjadi guru tetap dan mendapatkan penggajian yang lebih baik terutama guru-guru yang memang berada di daerah 3T ya itu memang salah satu dari fokus dan keprihatinan kita saat ini supaya bisa lebih sejahtera lagi nah dalam hal ini kita ingin kemudian melakukan upaya bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru meningkatkan kesejahteraan guru bukan mutlak berarti bahwa guru itu arti angkat menjadi ASN karena kalau kita melakukan itu secara rata tentu itu akan menjadi beban negara yang sangat besar kedua kita juga harus lihat bahwa memang ada guru-guru yang memang sudah mengabdi begitu lama dan kalau memang itu akan dijadikan ASN mungkin diantaranya sudah melampaui usia usia untuk masuk sebagai ASN ini kita ketepetakan ada yang sudah berusia misalkan saja di atas 45 tahun misalnya nah itu kan harus merubah aturan nah bagaimana kita kemudian melakukan perimbangan antar merubah aturannya kemudian melakukan peningkatan status dari honorer menjadi ASN berapa persen dan saya kira itu kembali lagi harus kita lakukan secara realistis tidak bisa sekarang kita sampaikan kita akan semua angkat guru honorer menjadi guru tetap itu tidak mungkin ya saya kira itu harus realistis dan saya rasa masyarakat juga menunggu menunggu angka-angka hitungan-hitungan realistis yang disampaikan apalagi kaum guru yang memang menanti hal tersebut kedua juga tadi saya ingin sampaikan mengenai upah untuk buruh untuk buruh terutama Jawa Tengah saya kira Jawa Tengah saat ini termasuk yang rendah nanti akan ada peningkatan peningkatan industrialisasi di Jawa Tengah supaya apa supaya nanti perlahan nanti UMP-nya juga akan naik di Jawa Tengah otomatis saat ini sudah mulai ada migrasi dari usaha-usaha industri-industri yang saat ini ada di Jawa Barat yang memang UMP-nya sudah naik itu pindah ke Jawa Tengah nanti ada peningkatan industrialisasi lagi yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran disitu akan naik lagi intinya cuma satu yang saya sampaikan bukan hanya kita meningkatkan UMP saja yang itu kita targetkan tetapi tantangan terbesar buruh kita saat ini adalah digitalisasi otomatisasi jadi harus ada peningkatan skill juga dari buruh kita untuk menjustify peningkatan UMP tersebut jadi harus sebanding ya antara kualitas dan juga apa yang diterima nantinya ya soal UMP itu harus ada kualitas dulu begitu ya maksud Anda Mas Eddy oke sebenarnya saya masih ingin membahas ini lebih banyak dan juga lebih luas tapi ya karena memang waktunya juga terbatas begitu nanti lebih lengkapnya lebih lebarnya komprehensifnya ya silahkan Mas Tapa singkat saja ini kan memang tadi Jawa Tengah di pinggul oleh Mas Eddy ya tentu Jawa Tengah belum merata karena untuk Solo sendiri agak spesial kita lihat ada 19 program nasional itu nilai ratusan miliar yang dikirimkan ke Solo dengan kota yang menurut saya tidak besar seperti yang lainnya itu juga agak beda mungkin karena ada Mas Kiberan di sana dia mendapatkan banyak program-program pemerintah yang lebih lebih gampang ketimbang kepada yang lainnya jadi memang soal pendapatan pengelolaan program saya rasa treatmentnya mudah-mudahan ke depan bisa lebih seragam dan lebih sama oke kita akan tunggu bagaimana nanti adu gagasan yang benar-benar sebenarnya begitu ya nanti di debat Capres dan juga Cawapres pastinya kita akan nantikan bersama terima kasih Mas Tama Mas Eddy Mas Syaiful Huda telah bergabung bersama kami yang pasti adu gagasan harus realistis dan juga rasional jangan sampai janji-janji manis terlalu manis karena yang manis tidak terlalu sehat juga ya nanti lama-lama bisa sakit terima kasih informasinya selamat pagi semuanya sehat-sehat selalu selamat menikmati